Intro Makanya panggil gue langsung dong Hah? Panggil langsung? Emang bakal kedengeran? Ya tergantung sih Kalo gue di kelas, lo disini ya mana kedengeran lah ya bujubuset Di, apaan sih lo? Garing banget Hahaha Caca memukul bahu lo pelan sambil tertawa lepas Aduh, aduh, aduh Waduh Udah main pukul-pukul bahu Biasanya cewek kalo udah pukul-pukul bahu tuh ada istilahnya Yang namanya tepuk manja gitu ya Kayak-kayaknya nanti nih adit bakalan sama Caca nih Tapi entah juga ya Dan nih sekarang kita ada dimana nih? Selesai kegiatan belajar mengajar hari ini berakhir Lo langsung cabut dari kelas Ditemani Aldo yang motornya bersebelahan dengan lo Lo mulai menyalakan motor Terus lo jadi nemuin dia di rumahnya Hah? Oh jadilah ini gue mau kesana sekarang Oh gitu Semangat bro Semoga urusan lo cepet terselesaikan Kalo gitu gue cabut lu ya Mendengar Aldo berkata demikian justru membuat perasaan lo mendadak agak enak Lo pun menoleh dan melihat Aldo tengah memanaskan motornya Ya udahlah hati-hati di jalan doh Yuk hati-hati di jalan doh Sip Aldo melesat keluar dari gerbang usai berpaling minta dengan lo Melihat Aldo pergi semakin jauh membuat lo terdiam dalam kesendirian Rasa frustasi kembali menjalan hingga ke ubun-ubun Waduh Berat banget ya Perlahan lo menatap nanar wajah lo yang terpantul dari kaca spion Haruskah gue nemuin dia lagi Padahal dia peduli sama gue juga enggak Sebenernya sih kalo menurut gue Kalo dia udah gak peduli sama lo ngapain lagi sih Dit? Sebenernya ya kalo menurut gue ya Udah buyar dia gak peduli lagi sama lo yaudah gitu Kalo aja masalah kita gak serumut itu Tangan kanan lo mengayun cepat Meninju kaca spion Namun mata yang tadinya fokus pada kaca itu Tiba-tiba terdistraksi pada sosok perempuan yang melambai ke arah lo Siapa? Ia beralih kecil ke arah lo Sambil menjinjing ngatong plastik berisi air mineral dingin Oh caca Dit sendirian aja Gak pulang Eh Ini baru aja mau pulang Lo abis dari mana? Nih beli minum buat para bocah yang kehausan Langsung pulang banget nih Emang udah gak ada kegiatan lagi? Hmm Gue mau ke rumah Rini sekarang Lah Perasaan tadi pagi lo bilang ke gue udah putus sama dia Lo mau ngapain lagi nemuin dia? Kasih tau Jangan kasih tau Suruh kasih air mineral dulu Hmm Kayaknya gak perlu gue kasih tau deh Ya ada lah urusan gue sama dia Dih Pakai rahasia-rahasian segala sama gue Padahal tadi pagi Padahal tadi pagi curhat-curhat gak jelas loh Haha Lah kan lo duluan yang kepo sama gue Hah? Ah terserah lo deh Tapi nanti kalau dia gak mau ketemu sama lo gimana? Cewek itu gak sesederhana yang lo bayangkan loh Bener Gue terlalu keren untuk dicuekin Ca songong Sumpah Ya mau gimana lagi? Gue masih ada urusan yang pengen gue selesaikan sama dia Lah emang gak bisa diomongin lewat chat aja Dih gue mau males banget kalau disuruh ngomong berdua sama mantan Aduh kan jadi mendadak curcol gini Eh bujo buset Hah? Hahaha Itu sih emang lo yang jones Hahaha Ya makanya cari pacar lah Emang cewek-cewek rata-rata jumlah Coba gue gak sinder sih Caca ya Itu sih emang lo yang jones Hah? Eh dasar reseh lo Baru putus aja banyak gaya Caca memukul bahu lo pelan dengan botol minuman yang dia pegang Nakan lo Ditepuk manja lagi pake botol air mineral sama Caca Nih udah main-main tepuk manja Nih nanti jadian nih ujung-ujungnya nih adit sama Caca nih Hei Terus kok lo belum jalan? Hah? Hah? Ya gitu deh Gue juga ngeri kalo kejadian kayak yang lo omongin gimana Kalo dia gak mau nemuin gue Atau malah akhirnya jadi berantem lagi Padahal gue cuma mau tau keadaan dia sekarang gimana Hah? Hmm Gimana kalo gue temenin lo kesana? Waduh Ya daripada sendirian nih Daripada sendirian ya kan? Hah? Aduh Cuk Apa ya? Coba gue cari alasan ya X School ya Lah lo kan eh X School Hmm iya sih Tapi gak apa-apa kok gue paling nanti izin sama pelatih Caca X School Folly ya kalo gak salah ya Sekali-sekali ya kan Caca tersenyum kikuk sambil memutar pegangan kantong plastik dengan jari telunjuknya Ya itu sih kalo lo mau Lagian udah kelas 12 juga kan sekarang Jadi gue udah gak terlalu dibutuhin untuk turun pas turnamen Hehehe Hmm Tapi lo yakin nih Ini gue mau ke rumah Rini loh Rini kan musuh lo berdua nanti lo malah Nah itu dia Tujuan gue cuma bantu lo doang kok Tenang aja gue pasti tau posisi Hmm Ajak Tolak Suruh izin sama pelatih Yaudah deh kita ajak aja sih Caca Hmm yaudah Tapi janji lo gak bakalan ribut sama Rini nanti Kalo gak yang ada masalah gue malah makin riwet Yaelah emang gue sechildis itu Yaudah sebentar gue mau ngasih ini dulu ke anak-anak Caca sempat berjalan pergi namun tiba-tiba kakinya berhenti melangkah Wajahnya agak pucat kayak abis inget hal yang terlewatkan Lalu ya kembali memutar balik menghadap lo Tapi lo juga harus bantu gue dit Nah lo kenapa Bantu apaan Lala Oh kenapa sih Lala Hah Kalo misal Lala liat kita pergi berdua gimana Oh iya juga ya Si Lala mantannya Adit Sementara Caca ini kan sohip banget sama Lala gitu sahabatnya Aduh gila gue gak bakalan Gue bakalan gak enak banget sama dia Tapi gue juga mau bantu lo dit Nah kan ada aja lagi ganjelannya muncul Aduh Emang dia lagi dimana sekarang Tadi sih dia lagi di lapangan Duduk istirahat Duh gimana dong Please bantu gue Hmm Ngapain ya Alasannya itu kan yang lo butuhin Ya intinya biar dia gak curiga aja Kalo gue bakal Mangkir latihan hari ini Cuma buat nemenin lo Duh gue harus gimana dong dit Apaan nih air minum gue buang aja Kalit ketong sampah Terus kita kabur Jangan gitu juga Eh weh Jangan Aduh Urusannya sama si Lala lagi Tunggu sebentar Gue lagi mikir Woi Ca Kok lo lama banget sih Si Lala Nah mati dah Loh Lagipada ngapain berdua disini Eh Lala Hai Nih minumnya lah Sorry tadi lama gue papasan sama Adit disini soalnya Caca menyodorkan kantong plastik berisi air mineral itu kepada Lala Hmm Lah Sama kayaknya hari ini gue gak bisa latihan dulu deh Lah Mau ngapain emang Bukannya lo bilang kalo hari ini lo mau coba teknik permainan baru Eh Iya sih Tapi Tapi kenapa Tunggu deh Kalian berdua mau pergi Waduh Curiga Lalaan emang gue nih Aduh Kita coba cari Bantu cari alasan untuk si Caca nih Kayaknya gue bilang aja lah si Caca sakit perut ya Ini si Caca sakit perut lah Tadi bilang ke gue Sakit perut Kok bisa Perasaan tadi masih baik-baik aja ya kan Cac Eh Aduh Sebenernya Lo gak ngebohongin gue kan Nah lo Konflik nih kayak nanti nih Serius deh ada apa sih Ngomong aja yang jelas Aduh Bakalan panjang nih urusannya Bantu jelasin Diam Biarkan Caca menjelaskan Jalan duluan ke gerbang Kita bantu deh Eh enggak Ini baru aja si Caca bilang perutnya gak enak Terus dia minta tolong ke gue Anterin sampe ke depan jalan reya sana Supaya gampang dapet taksi online Ini barusan dia mau balik buat kasih tau lo Eh udah duluan lo yang dateng Oh Iya sorry lah Baru aja gue mau ngasih tau lo Hmm Oke oke Terus motor lo gimana Kalo lo balik naik taksi online Oh Ternyata Caca ke sekolah naik motor Hmm Itu Udah tinggal bilang mamang beres kan Udah tinggal bilang ke mamang beres Paling nanti mamang simpen motor Caca di dalam ruang serbaguna Oh Yaudah Daripada perut lo makin sakit Mending pulang sekarang Yuk Hmm sorry lah gue duluan ya Begitu sampe rumah nanti gue kabarin lagi Lo berdua pun akhirnya cabut Meninggalkan Lala dengan kebingungan Kebingungannya melihat tingkah laku lo berdua Oke siap Lala mulai curiga nih nampaknya sama adit dan caca nih Oke ini sekarang kita ada di rumahnya Rini ya Usai menempuh jarak yang cukup jauh Kini lo dan caca sudah tiba di depan rumah Rini Saat lo berdua turun dari motor dan berdiri di depan pagar Rumah Rini nampak tertutup rapat Kenapa dit Rini gak ada di rumah Gak tau nih Biasanya sih ada nyokapnya di rumah Lah terus gimana dong Hmm Kita telpon ke rumah Gue mau coba telpon ke rumahnya dulu Siapa tau ada yang ngangkat Oh oke Lo pun mencoba menelpon rumah Rini Sambil sesekali menoleh ke arah dalam Namun setelah menunggu beberapa lama Telpon tidak kunjung diangkat Gimana dit Diangkat Enggak nih Dia pergi kali pintunya aja ketutup rapat tuh Udahlah pulang aja kali dit Lagian lo tuh nekat banget sih Kan bener dia pasti gak mau ketemu sama lo lagi Udahlah sabar dikit lagi Duh sabar dikit lagi Lagi pada sibuk beres-beres kali di dalam Ah mana ada sih orang beres-beres tapi pintu ditutup Bener Caca yang nampak gerak langsung beranjak dari motor lo Kakinya melangkam dekati pintu pagar sambil melonggok ke dalam Caca terus memperhatikan rumah Rini Ah pergi nih madit udah pulang aja yuk Tiba-tiba lo merasa seseorang menepuk bahu lo dari belakang Lo berdua pun refleks menoleh dan mendapati sosok ibunya Rini Oh tante Adit Eh tante habis dari luar ya Lo berdua kemudian mencium tangan ibunya Rini sambil tersenyum kecil Iya tadi tante habis dari luar sebentar Kamu udah pulang sekolah dit Kok gak bareng Rini Aduh Emaknya gak tau nih kayaknya nih kalo Adit udah putus nih Aduh apa ya Dibilang apa gua nih sama emaknya nih bingung gua nih Apa gua jujur aja udah putus Enggak tante kita udah putus Eh udah putus udah gak pacaran lagi Iya tante Lo kok bisa Ya ampun tante baru tau pantesan aja Rini gelagannya agak aneh Yuk masuk masuk Banyak yang mau tante tanyain sama kamu Sampai di dalam lu jadi bulan-bulanan nyokap Rini Salah pilih gua Lagian jujur banget gua bilangnya putus ya Oke guys jadi tadi gua coba bilang Kita udah putus malah yang ada jadi bulan-bulanan nyokap Rini Kayaknya kita coba bilang ya Rini udah jarang masuk tante Rini udah jarang masuk tante Apa Rini jarang masuk Eh sebenarnya iya tante Kamu serius kan dit gak bohong sama tante Ya ampun jadi selama ini Aduh Nyokap Rini tiba-tiba ambruk gak kuat denger pernyataan dari lu Salah pilih lagi si Egi Yaelah buju buset Buju buset Oke guys jadi tadi gua pilih Kita udah putus salah Gua bilang Rini jarang masuk juga salah ya kan Oke So jadi mungkin pasti jawabannya mau nanya ya Loh justru Adit mau nanya sama tante Hah? Pandangan nyokap Rini tiba-tiba menunduk Seolah tengah memikirkan sesuatu Lo dan Caca pun saling melempar pandangan satu sama lain Masuk dulu yuk Dit Sama ini kamu temennya Rini kan Bukan temennya musuh Eh iya tante Yuk kita ngobrol di dalam aja Nyokap Rini melangkah masuk ke dalam rumah Sedangkan lo dan Caca mengekor di belakangnya Namun saat enggak melangkah masuk ke dalam Caca tiba-tiba menahan baju lo Dit Hah? Ya? Kayaknya gua gak usah masuk aja deh Lah emang kenapa? Gua khawatir nanti Rini pulang Terus dia ngeliat ada gua di rumahnya Hmm gua tunggu di motor lo aja deh Ya elah Udah santai paling lagi main Ya elah santai sih paling lagi main doi Yang mana tau dia main kemana Tapi kan tetep aja kalo misalnya kita masih ngobrol Dia tau-tau dateng Padahal kan dia sendiri yang ngajakin buat ikut gua Kenapa sekarang jadi dia yang rempong Bener juga Caca Aduh Apa ya Kayaknya gua bilang Eh ya yang bener kayak yang ini sih Dia gak mungkin kasar sama kita di depan nyokapnya Nah ini pasti bener Dia gak mungkin kasar sama kita di depan nyokapnya ya kan Hmm Iya juga sih Tapi beneran nih gua kok udah ragu ya Ah lebay lo udah kayak mau masuk ke sarang buaya aja Buju buset Sarang buaya Gua serius tau Caca mencubit perut lo pelan sambil seraya berjalan masuk ke dalam rumah Rini Buset dah Dicubit si adik sama Caca Setelah membuka sepatu lo dan Caca pun masuk ke dalam ruang tamu rumah Rini Oke Dan ini kita ada di ruang tamu rumahnya Rini Ayo silahkan duduk Maaf ya rumahnya berantakan Tante belum sempet beresin rumah Aduh gak apa-apa kok tante Tante pasti lagi sibuk ya Aduh gak kok Tante cuma lagi gak enak badan aja sekarang dit Oh si tante lagi gak enak badan Maklum cuacanya lagi gak bagus sekarang Hehehe Saat lo melihat nyokap Rini Lo merasa ada sesuatu yang mengganjal Gak seperti biasanya Nyokap Rini nampak seperti orang linglung Terlihat dari senyumnya yang seperti dipaksakan Nyokap Rini beranjak dari kursi Jadi tadi kamu bilang Rini hari ini gak masuk Kalau boleh tau udah berapa lama ya dia kayak gini dit Tanpa sadar nyokap Rini menatap lo dengan tatapan nanar Nanar apaan ya Jangan bilang nyokapnya gak tau sama sekali Kasih tau Pura-pura lupa Ngele salah ngomong Kayaknya gue ngele salah ngomong deh Karena kalau gue jujur ntar Salah lagi pilih anaknya kayak tadi Eh aduh Bukan begitu maksud Adit Maaf tante Adit salah ngomong tadi Maksud kamu Adit coba tolong katakan yang sebenarnya Tante gak akan marah kok Aduh Anu tante Aduh gue gak enak ngomongnya Ya memang berat sih Kalau misalnya gue bilang Rini tuh sekarang suka dugem tante Kan gak mungkin juga gitu Gue juga harus jaga perasaan orang tuanya Rini Bisa-bisa nyokap Rini kenapa-kenapa lagi Kalau gue ngomong langsung Hmm gini Adit juga baru tau tante kalau Rini gak masuk Waduh caca yang ngomong Tapi denger dari temannya Rini memang udah jarang masuk sekolah sekarang Makanya Adit dateng kemari karena khawatir Ceplos wajah cak Oh jadi kamu juga gak begitu tau ya Kalau Rini memang jarang masuk Tante sendiri apalagi Tante pikir selama ini Rini berangkat ke sekolah Bukan malah mampir ke tempat lain Ehh Suasana mendadak menghening seketika Caca pun nampak menunduk seperti merasa bersalah Aduh sampe lupa Kalian berdua mau minum apa Eh gak usah tante Gak usah repot-repot Keluarin aja apa yang ada Gak gitu lah Teh aja deh Teh aja tante Hmm oke tunggu bentar ya Sama siapa nama kamu cantik Eh di bilang cantik Caca tante Oke tunggu ya ca Ibunya Rini beranjak dari sopa lalu pergi menuju dapur Aduh Aduh Gak bisa baca situasi lo ca Wah gak bisa baca situasi lo ca Hah maksud lo apaan sih dit Nyokap hari ini banyak pikiran ca Lo bisa gak sih gak memperkeru suasana Eh bahkan tadi gue gak tega mau ngomongnya sejur-jurnya ke dia Tapi tadi gue Maaf dit Gue pikir lo karena gak enak Rini mantan lo Gak lama kemudian ibunya balik sambil bawa mampan bersih teh hangat Silahkan diminum kalian berdua Maaf ya tante cuma nyediain minuman aja Aduh tante dibilang gak usah rapor-repot Kita gak masalah kok Nyokap hari ini kemudian mengelan nafas Sambil tersenyum kecil ia berusaha untuk menenangkan diri Apapun itu tante merasa sangat khawatir dengan Rini Hal yang bikin tante suka gak habis pikir Setiap kali tante tanya pasti dia selalu marah Oh my god Padahal tante khawatir Tante gak peduli apa yang diomongin tetangga Tante lebih khawatir dia kenapa-kenapa di luar Nyokap hari ini lalu memijat pelipisnya lagi Apa ya Jadi sekarang dia masih di luar tante Iya dit dari pagi pamit pergi ke sekolah Belum pulang sampai sekarang Eh apa tante hubungin dia aja ya Siapa tau dia bakal pulang Jangan tante Gak usah gak usah Loh emang kenapa dit Aduh Aduh apa ya Dia mungkin bakal repot kalo harus pulang Kalo harus pulang mendadak Lagipula suara telepon tante pasti gak bakalan kedengeran Loh gak kedengeran Emang kamu tau dia lagi ngapain Waduh dit Lu keceplosan dit Salah pilih gua Waduh Eh itu Atau apa kamu bisa bantu tante dit Bantu apa tante Tante gak mau dia selamanya begini Kamu paham kan Zaman sekarang pergaulan anak muda itu Suka gak kekontrol Lu pun mendadak bingung Usai mendengar ucapan nyokap R ini Aduh Nah kayaknya sekarang nih Gua bisa bilang sama tante nih Kalo gua udah putus Maaf tante Sebenernya kita udah putus Apa Sejak kapan Kenapa kalian berdua bisa putus Ya masalahnya panjang tante Dan mungkin masih berkaitan dengan masalah ini Ya Tuhan serius dit Suasana mendadak hening Masing-masing dari lu sedang mencoba mencerna suasana Nyokap R ini nampak gak percaya dengan apa yang lu katakan barusan Dia bahkan sekarang keliatan jauh lebih hopeless daripada sebelumnya Jujur tante sekarang bingung dit Orang satu-satunya yang mungkin bisa tante andalkan Eh maaf ya Tante jadi kebanyakan ngomong Dan tante minta maaf ya dit Kalo R ini mungkin punya salah sama kamu Sebetulnya dia anak yang baik kok Lu pun merenung senyamirkan masalah ini matang-matang Meskipun lu ragu nampaknya lu gak punya pilihan lain Dan lu merasa ini masih jadi tanggung jawab lu Oh my god Kalo gitu adit akan bantu tante Serius kamu dit Kamu mau bantu tante Tante gak bermaksud memaksa kamu kok Ini bukan kewajiban kamu kok Ya bener sih namanya adit udah putus sama R ini Tapi si adit itu Berasa masih bertanggung jawab dengan nyokapnya gitu Enggak tante Adit merasa masih punya tanggung jawab Nah kan bener Wah the best banget lu dit Sumpah dit Terlebih ada alasan kuat Kenapa adit harus bantu tante dan juga R ini Tante sekarang tenang aja Adit bakal pikirin gimana caranya bantu R ini keluar dari masalah ini Tante jangan banyak pikiran lagi ya Jokap R ini tiba-tiba menunduk Air matanya menetes titik demi titik seiring lu berusaha menenangkan dia Caca bahkan membantu mengusap punggung jokap R ini agar dia tenang Oh Terima kasih dit Tante berhutang banyak sama kamu Kamu memang anak yang baik Sorsar ini gak menyanyiakan pemuda seperti kamu Nah itu dia Enggak ini cuma masalah waktu yang belum pas aja tante Sama-sama adit pasti bakal bantu tante Dan di sore itu lu dan Caca menemani nyokap R ini Hingga ketika moodnya lebih baik lu berdua pamit pulang Oke Ternyata adit masih bertanggung jawab ya Ingin membantu masalah yang sedang dihadapi oleh R ini ya Sesampainya di luar Hmm Gua pikir masalahnya bakalan sampe sini Ternyata nyokapnya juga ngerasain hal yang sama Hah Rini Rini Lu pun menyalakan motor seraya naik ke atasnya Eh Ca Ya dit Makasih ya hari ini udah nemenin gua Hah Oh ya elah santai aja sama gua ma dit Anterin Caca pulang Tawarin makan di luar Tanya Caca mau kemana Ya sebagai tanda terima kasih udah temenin Kayaknya gua harus traktir makan nih Sebagai rasa terima kasih Lu lapar gak sekarang Makan dulu ikut sama gua Gua yang traktir deh Gimana Eh Aduh gausah dit Repot-repot banget pake segala ngajak gua Emang lu masih ada waktu ini udah kesorean lu Lagian dit Harusnya lu istirahat kali Hari ini lu udah capek banget kayaknya Ngurusin mantan lu segala Lu care banget ya padahal lu udah bukan siapa-siapa Ya jelas gua kan adik gitu loh Gitu Aduh Waduh ini kayak asik nih Coba gua pancing ya Gua bilang tumben banget lu perhatian Hahaha Tumben banget lu perhatian Hah Ya maksud gua Lu tuh terlalu peduli sama orang lain Semburat merah tiba-tiba menghiasi wajah Caca yang tengah menatap lu itu Aduh udah fix mah ini Kayaknya nih Caca nih naksir adik nih Hmm Kayaknya kalo seandainya Caca sama adik jadian Seru juga kayak game gue dikeras nih ya Lalu ia langsung naik ke belakang lu Yaudah terserah lu aja dit Tapi lu jangan sampe capek juga ya Karena lu sendiri juga butuh diperhatiin Daripada merhatiin orang di sekitar lu terus Buji buset Waduh Hahaha Makasih Caca makasih Jujur aja gua kaget Ternyata separa itu Rini Lu kenapa masih mau aja sih Dit Masih peduli sama dia Bahkan ibunya aja sampe segitu Begitu cuma gara-gara dia Ada alasan kenapa dia berubah Enggak ada alasan kenapa dia berubah Alasan Apa alasannya Ini udah bukan masalah percintaan lu berdua doang Lu Dit Bener Bukan masalah cinta lagi udah nih Ini udah menyakut keluarga dia juga Gue bakal jelasin lagi nanti Gak enak kalo disini Nanti nyokapnya denger obrolan kita berdua lagi Bener Yuk berangkat Lu dan Caca pun pergi dari rumah Rini Sambil mencari tempat makan di sepanjang jalan Menuju rumah Caca Oke Oh dimana nih Mie ayam Mie ayam bakso Oh Tempatnya Apa ya warung mie ayam ya Memenuhi janji tadi Lu dan Caca tiba di salah satu kedai mie ayam yang lu temuin Lu dan Caca memilih untuk duduk di tempat yang menurut lu posisinya paling enak Bang Mie ayamnya satu Eh lu mau apa cak Mie ayam Bakso Gue bakso aja deh dit Gak usah pake seledri ya bang Udah gede masih gak suka sayuran Haha udah gede masih gak suka sayuran Ih emangnya kenapa Selera orang kan beda-beda tau Lagian gak makan seledri gue juga masih tetep hidup kok Weh Hahaha Yaudah bang Pesen satu mie ayam Satu lagi bakso Baksonya gak usah pake seledri Pesanan lu dan Caca pun sedang dibuat Suasana mendayani sesat setelah penjual bakso mencatat pesanan nombor dua Demi mengurangi situasi awkward Lu pun mengadarkan pandangan sekeliling Caca tiba-tiba yang tengah-tengah berharap diajak ngobrol Waduh Gak lama kemudian dia pun juga mulai berdehem Ehem Banyak juga ya pelanggannya Pasti makanannya enak Ya jelas itu mah Hehehe Ngomong-ngomong soal tadi Jujur gue masih bingung Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama siri ini sih Hah Dih itu loh Kenapa dia bisa sampai begitu Kayaknya kita bahas si Catherine deh Menurut gue alasan kenapa dia berubah tiba-tiba Itu bukan karena kemauan dia sendiri Cah Tapi karena sepupunya si Catherine Gara-gara sepupunya Yang sempet diceritain sama nyokapnya tadi Emang dia kenapa Dia yang bawa pengaruh buruk untuk Rini Selama pacaran sama gue Rini gak pernah sampai tiap hari Dan bahkan ngebolo cuma buat clubbing doang Lu pikir emang kenapa alasan gue putus sama dia Gue ngerasa dia udah terlalu dipengaruhin sama Catherine Bener Itu sebenarnya alasan utamanya Kenapa lu gak nyoba buat narik dia lagi Mungkin dia bisa lebih milih lu daripada sepupunya Itu dit Sebenarnya percuma Pasti dia milih sepupunya lah Gue sampe heran sih Kenapa dia sampe segitunya Si begitu nurutnya sama Catherine Padahal dari luar juga keliatan Itu cewek gak ada positif-positif sama sekali Udah gitu salah apa coba gue sama cewek itu Sentimen banget kayak sama gue Bener Sampai-sampai gue jadi bawang tertawaan Bahkan sampe akhirnya gue bisa sampe putus gini sama Rini Dit Caca tiba-tiba menatap lu dengan tatapan sedih Oh my god Nampaknya dia kebingungan harus melakukan apa Gala Gala mending sekarang kita makan aja deh Mending sekarang kita makan aja deh Jadi ngelantur nih gue Ditunggu Sorry kalau gue juga gak bisa ngapa-ngapain Ternyata selama ini masalahnya begitu parah Lu tenangin diri lu dulu ya Semua bakal baik-baik aja dit Caca menatap lu begitu serius Seolah ada kata tersirat yang ingin dia ucapkan Atmosfer semakin terasa berat Kala lu mencoba bernapas Suasana kecanggungan semakin terasa acap Kali lu membalas pandangan Caca Waduh Kenapa jadi canggung begini nih Iya lu Serius lu Ini kayak-kayaknya nanti nih adit sama Caca nih Tegur Caca izin keluar sebentar Taya makanannya udah belum Aduh Taya makanan aja deh Lu yang makin grogi Diliatin Caca pun mutusin untuk ngalain perhatian Lu mengangkat tangan kanan lu ke arah penjual bakso Bang Baksonya masih lama Tukang bakso Oh iya maaf deh Abis adik bedok keliatannya lagi serius Serius sorry Saya jadi gak enak mau ngantar baksonya Baru pacaran ya Canggung banget Hehehe Hehehe Penuduhan Disangka gua pacaran sama Caca Tapi kayaknya bakalan sih Kayaknya bakalan deh deh Aduh Saya sama dia cuma Gak usah malu-malu Disini juga sering Anak muda pada unangkrom Bakso dan mie ayamek Ini berada di hadapan lu berdua Sambil menahan rasa canggung Lu pun mulai mengambil sumpit Sesekali lu melirik ke arah Caca Nampaknya juga ikut awkward Pas kekejadian tadi Hmm Ayo Caca gua usah malu-malu Iya dit makasih Gua makan ya baksonya Eh lo Kenapa Caca Ini padahal kan tadi gua udah bilang Jangan pake seledri Tapi masih aja dipakein Ih mana banyak banget lagi Caca mengerut mengerucutkan bibirah Satu persatu ia mulai menyingkirkan seledri di mangkuk Ih gimana bisa makan sih kalo begini Beliin baksu lagi Bantuin pinggirin seledernya Tawarin mie ayam Cuek Gua coba tawarin mie ayam gua Mau tukeran aja gak sama gua Ca Hah Boleh nih Iya kalo lo mau Daripada baksonya gak kemakan Gua doain seledri kok Kalo gitu gua makan mie ayam lu ya Maaf dari tadi gua ngerepotin lo mulu Haha ya elah gitu aja pake dibahas Yuk makan keburu suruhnya nanti lo dicariin nyokap lu lagi Oke Caca tersenyum kecil sembari menukar sendok di tangannya menjadi sumpit Lo berdua pun makan sambil lu sesekali ngobrol kecil Sampai setelah makan Wah kenyang juga Abangnya baik banget ngasih tetelan banyak Haha kurus-kurus demen lemak juga ya lu dint Eh maju buset Hahaha Ada sih kadang gitu orang yang badannya kurus tapi makannya banyak gitu Tapi gak gemuk-gemuk gitu Wah itu sih topeng wajib kalo makan bakso Biasa Bisa aja lo Ada yang mau ditanyain lagi gak Ditanyain Oh enggak kok Hehehe Maaf jadi kepo banget gua kesannya Gak apa-apa kok Sama gua bisa jawab pasti gua bakal jawab kok Lagian gua kan udah percaya sama lo Jadi kenapa enggak Nah lo Dit Ya Apapun yang terjadi nanti Gua bakal terus bantu lo Semaksimal yang gua bisa Gua jujur salut banget sama lo Lo mungkin cowok baik yang pertama kali gua temut Oh ya jelas dong Adit gitu loh Hehehe Nampak-nampaknya bener nih ada bener-bener cinta nih Antara Adit sama Caca nih Buktinya tuh Caca udah bilang gua salut banget sama cowok kayak lo Karena lo adalah cowok pertama kali yang gua temuin Cowok paling baik gitu ya Hehehe Lo bener-bener beda dari cowok-cowok yang gua kenal sebelumnya Nah lo Aduh Makasih dong Gua udah jadi terhibur Makasih Cah Gua jadi merasa terhibur Seneng kalo lo terhibur Dit Suasana canggung lagi-lagi tercipta diantara lo berdua Enggan berlama-lama terlalu dalam suasana itu Lo mutusin untuk beranjak dari bangku dan membayar makanan yang lo pesen tadi Setelah itu lo mengantar Caca pulang ke rumah Begitulah hari yang lo jalani pas kaputus sama Rini Hari yang panjang dimana lo masih berurusan dengan hal yang harusnya pelan-pelan lo singkirkan Tapi lo juga merasa beruntung Lo gak pernah sendirian Masih ada teman-teman lo yang selalu ada di samping lo Berhasil melewati hari Oke guys So jadi ini adalah episode follow up ya dari game Kok di keras buat cowok dari cewek Jadi di episode kali ini Urusan sama Rini ternyata belum selesai Dimana nanti Adit bakal ngurusin soal Rini lagi Tapi Gua mencium ada bau benih-benih cinta antara Adit sama Caca ya Dimana gua liat Sejak episode ini Caca sama Adit tuh Udah mulai ada rasa gitu Terutama Caca Dimana si Caca udah mulai Tepuk-tepuk manja Adit Terus itu udah juga Udah salut sama Adit gitu ya Tapi kita juga gak tau Apakah nanti si Adit bakalan jadi sama Caca Atau enggak kita juga gak tau ya Oke So jadi nanti kalo kita main lagi Di next episode ngabuburit berikutnya Kita akan masuk ke episode yang berjudul The Pursuit Nampaknya masih ada babak lain dalam perjalanan panjang lo Bagian yang semakin terasa sulit bagi lo Tapi apakah lo bakal terus memperjuangkannya Walau itu bukan lagi tanggung jawab lo oke So jadi mungkin nanti episode berikutnya Kita bakal berurusan dengan masalahnya Rini lagi ya mungkin ya Dan disini gua liat kayaknya bakal berurusan lagi sama klub malam Dan juga ada si Nela gini oke Oke so jadi guys untuk game kode keras buat cowok dari ceweknya Di sesi ngabuburit time kali ini sampai disini dulu Nanti akan gua lanjut lagi Di episode yang berikutnya Dan mohon maaf juga Kebawasannya kalo waktu itu Gua telat 3 hari untuk gua lanjutin ya Gua gak tau ternyata kalian Sebegitu penasaran ya Kalo ngeliat gua main game Gua di keras oke So jadi mungkin itu aja Nanti gua akan lanjutin lagi Di episode yang berikutnya oke Oke guys Seperti biasa thank you for watching Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Comment dan juga subscribe Dan yang penting dari turut saya semua adalah Salah tonton perkarya Jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri Dan jaga juga kesehatannya Semoga kali kita jumpa lagi Di next episode video yang berikutnya Oke guys Ciao adios See you again di next episode video yang berikutnya Bye bye